Intro Salam adik-adik, selamat hari minggu Kembali lagi kita impa online Di rumah masing-masing ya Bersama mama dan papa Kakak mau mengajak kita semua Untuk berdoa Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Pipa tangannya Tutup matanya Kita bersatu dalam doa Bapak kami yang betul-betul di kerajaan surga Penyukur kami panjatkan kepadamu ya Bapak Engkau telah membimbing hari-hari kami Untuk kami selalu dapat hidup dengan bersuka cita ya Bapak Kami bersyukur Walaupun kami berjarak yang jauh-jauhan ya Bapak Kami dapat beribadah bersama-sama dengan anakmu ya Bapak Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Supaya kami layak di hadapanmu Terima kasih ya Bapak Amin Setelah kita berdoa Kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah Bersama mama, papa, dan adik kakak Untuk menyanyikan satu buah lagu pujian Yang berjudul Yesus Berpesan Kakak Arab semuanya masih ingat ya Yuk kita menyanyi bersama-sama Terima kasih ya Bapak Yesus Berpesan Yesus Berpesan Selamat pagi adik-adik Selamat pagi adik-adik Hari ini Kak Gaby yang akan menemani adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan Sebelum mendengarkan firman Tuhan Adik-adik dapat membaca Alkitab dulu ya Yang dapat ditemani oleh mama dan papa Pembacaan Alkitab pada hari ini Diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1-3 Selamat membaca ya adik-adik Adik-adik Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Di dalam bacaan Alkitab pada hari ini Diceritakan tentang kota Korintus Dimana kota Korintus adalah kota yang strategis Sehingga membuat orang-orang berdatangan dari berbagai macam daerah Untuk melakukan perdagangan Karena banyaknya keberagaman Membuat masyarakat di kota Korintus Dipenuhi orang-orang yang tidak berperilaku baik Ada orang yang tidak tahu bersyukur Menghambur-hamburkan uang Tidak sopan Bahkan ada yang menyembah dewa Nah oleh karena itu Datanglah Rasul Paulus ke kota Korintus Tugas Rasul Paulus adalah Berupaya untuk memberikan nasihat-nasehat Kepada jemaat yang menghadapi masalah Agar mereka tidak melakukan perbuatan Yang melawan perintah Tuhan Adik-adik tahu gak siapa Rasul Paulus? Jadi Rasul Paulus adalah seorang Rasul yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi Kristus Nah adik-adik tahu gak apa arti saksi Kristus? Jadi saksi Kristus adalah orang-orang yang menghargai perbedaan dan taat kepada Tuhan Saksi Kristus itu adalah seorang yang memberikan contoh dan teladan dari Tuhan Yesus Taukah adik-adik Adik-adik juga termasuk yang menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus itu seperti apa ya? Menjadi saksi Kristus itu adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Melalui perkataan dan tindakan adik-adik Misalnya adik-adik berkata yang sopan dan baik kepada orang lain Mau berbagi makanan dengan teman Membuang sampah pada tempatnya Menghabiskan makanan adik-adik Membereskan mainan jika sudah dipakai Dan masih banyak lagi Sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Jika sudah tetap dipertahankan ya Jika ada yang belum Mulai dari sekarang Jadilah saksi Kristus seperti Rasul Paulus Demikian firman Tuhan pada hari ini Baiklah adik-adik Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan Sekarang kita akan berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Dan mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus Terima kasih Karena Engkau telah sertai kami Dalam mendengarkan firmanmu pada hari ini Tolong kami Tuhan Untuk menjadi saksimu Yang memberitakan kebaikan Tuhan Seperti yang dilakukan Rasul Paulus Di kota Korintus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucapkan syukur Amin Terima kasih adik-adik Karena telah menonton video impa pada hari ini Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya Sampai jumpa di minggu depan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di minggu depan Terima kasih Terima kasih